Intro Kenapa kita masih disini? Nani? Meanwhile! In our universe Sword Art Online Variant Showdown I am Atomic Dream Oke semuanya, kembali lagi dengan Wombro disini Kali ini, gue akan melanjutkan mengalur cerita anime yang dicintai oleh para pengaduk Sekte Furi Yaitu, Yusap Partiwo Suiho Sarita Bistamer Episode ke-8 Dimana di episode sebelumnya Ren dan kawan-kawan akhirnya berhasil menyelamatkan Runa dari cengkeraman Sang Shadow Knight Setelah diselamatkan, Sora dan Runa memutuskan untuk bergabung dengan Ren Yang tentu saja Ren juga telah berkontrak dengan mereka berdua Bagaimana kekelanjutannya? Ya, daripada perasaan lagi sampai membuat kalian berubah menjadi pengaduk Sekte Furi Seperti biasanya Jika kalian suka dengan video ini Suprot aja dengan menekan tombol subrek dan like di bawah Oke, langsung saja enjoy kentung kalian Comat whiskasnya karena dikucing tetangga kalian dan mari kita mulai alur ceritanya Cerita diawali dengan diperlihatkannya penginapan tempat Ren dan partia menginap Di dalam, Ren yang baru saja terbangun mendapat selimut yang terjatuh dari ranjang Ketika Ren melihat ke arah para waifunya yang masih terpidur yang mana sekarang ranjang mereka ketambahan Runa dan Sora Dan ternyata, dari episode awal sampai episode sekarang Ibu penginapan masih mengaku tidak ada kamar kosong pada mereka Scene berlanjut ke Ren dan part waifunya yang tengah duduk santu yang menikmati pagi sembari membicarakan mengenai perlengkapan baru untuk Ren Tak lama berselang, Runa nampak sangat menyukai sup yang tengah ia santap Berbeda dengan Runa yang barbar, Sora sang kakak terlihat tenang dan elegan Ren pun berniat menuruti perkataan Tania dan Kanade untuk membeli perkaraan baru Yang mana dirinya juga telah mendapatkan komisi yang cukup tebal dari Arintol Dan alasan lain Ren ialah karena waifu yang harus ia lindungi telah bertambah Di jalan, Runa dan Sora nampak sangat khawatir karena sekelilingnya hanya ada manusia Di tengah kekhawatiran si kembar ini Ren menenangkan mereka karena dirinya telah memberitahukan tidak semua manusia itu jahat Meski telah ditenangkan Ah kan tetapi Runa mengakui diri mereka sebagai ras nolet dan hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi Singkat waktu Ketika melihat kedekatan Tania dan Kanade ke para manusia Yang mana Tania terlihat memiliki kawan manusia bekas korbannya di jembatan straight dulu Dan Kanade yang dekat dengan ibu penjual buah karena sering membantunya Sora dan Runa pun terkejut karena padahal mereka adalah sosok rasa terkuat Namun orang sekitarnya seolah tak peduli dengan hal tersebut Namun sesaat kemudian, Sora dan Runa dihampiri oleh para bocil Di tengah rasa waspada Sora dan Runa, salah satu bocil menyebutkan Ren yang telah menambah waifunya Bocil lainnya pun menambahkan bawa si kembar adalah waifu ketiga dan keempatnya Mendengarnya membuat suara salah tingkah dan para bocil juga memuji betapa kawainya Sora dan Runa Terlihatlah perbedaan antara elegan dan barbar Tak lama setelah memuji bocil itu Runa terlihat mengeluarkan aura mencekam dengan meminta mereka untuk melihat ke jurang kelam sihirnya Para bocil pun dibuat tegang hanya karena udara sekitar mereka yang telah berubah Untungnya Sora dan Ren berhasil menghentikannya tepat waktu Runa pun marah karena telah dihentikan oleh kakak dan tuannya Dan pada akhirnya, mereka pun tiba di toko senjata terbaik di kota mereka Setibanya di dalam, terlihat dari seorang dwarf yang merupakan pemilik toko tersebut Ketika kena ada tentang niat yang membicarakan sang dwarf yang seram Ini tanggapannya Di tengah berkeliling untuk mencari perlengkapan Runa memanggil Ren untuk menunjukkan sebuah cambuk Sora yang memberitahu Ren tidak menggunakan senjata tersebut Akan tetapi Runa memberitahu kekebiasaan Temer yang menggunakan cambuk Setelah menggoda sang kakak dengan bayangan Ren yang menggunakan senjata tersebut untuk ini dan itu Terlihatlah Sora yang salah tingkah dan Runa yang terus menggoda sang kakak yang kelewatan polos Karena terus digoda oleh sang adik, ini yang Sora lakukan Setelahnya, Ren berniat menggunakan belati untuk senjatanya Meski Tania sudah memberitahu bahwa Ren seharusnya bisa memakai senjata yang lebih bagus dari belati Namun Ren berkata dirinya telah terbiasa dengan belati Meski belati itu terlihat cantik Akan tetapi Ren merasakan sebuah kejagalan Tak lama kemudian, pelanggan lain datang dan tengah mencari senjata terbaik dengan imbalan sekatung uang By the way, nama dari dwarf ini adalah Pagans Pagans pun langsung memberikan pedang yang terpapikir panjang Pelanggan itu langsung menerimanya Setelah pelanggan itu pergi, Kanadi menganggap pedang tadi sangatlah bagus Namun Ren nampak merasakan suatu kejagalan Ren kemudian mempertanyakan mengenai senjata tadi yang Pagans sebut sebagai yang terbaik Karena Ren yang berkata demikian seolah meragukannya Membuat Pagans bertanya maksud dari Ren Ren pun mengungkapkan keraguannya yang mana meski pedang tadi terlihat bagus Namun dirinya merasa pedang tadi terlihat kurang untuk pertarungan sungguhan Ren pun merasakan hal serupa untuk semua senjata di sana Ren pun curiga Pagans tengah menyembunyikan sesuatu Melihat Ren yang seperti itu Mengbuat keempat waifunya terkejutkan hanya Dan secara tiba-tiba Bukannya marah, Pagans malah memuji pengamatan Ren yang tajam Singkat cerita setelah membenarkan omongan Ren tadi Tak lama kemudian Setelah Pagans menunjukkan beberapa senjata yang ia tutupi Ren pun menganggap semua senjata itu sangatlah berbeda Setelah ditanya oleh Ren alasan Pagans menjual senjata massal Dan bukannya senjata seperti yang ia tunjukkan barusan Rupanya Pagans hanya menguji para pelanggannya Karena belakangan banyak pelanggan yang asal beli dan mengabaikan kemampuan dan kecocokannya Dan hanya mengandalkan uang mereka untuk memilihnya Melihatnya membuat Pagans perasa bodoh dibuatnya Ren pun nampak memahami perasaan Pagans itu Terlihat tetangan Pagans yang penuh akan benjolan hasil kerja kerasnya selama ini Di tengah keheningan akan Pagans yang mengungkapkan harga diri seorang dwarf Membuat Tania memahami perasaannya itu Dan pada akhirnya Pagans dan Tania menjadi sahabat sama pemilik harga diri tinggi Setelah semuanya Giliran Pagans yang bertanya mengenai dari mana Ren menyadarinya Karena di lain sisi Dirinya merasa yakin senjata massal itu sangat sulit dibedakan dengan senjata berkualitasnya Ren pun hanya bisa menduga itu karena job bis tamernya Yang mana ketika Ren menjinakkan binatang Dirinya harus mengamati baik-baik target itu Karena hal tersebutlah mereka memiliki kebiasaan mengamati hal selain binatang Pagans pun tak punya pilihan lain selain mempercaya omongan Ren Tania dan Kanadi nampak sudah terbiasa dengan job bis tamer Ren yang kelewat aneh Sora dan Druna pun mempertanyakan tata pen Tania dan Kanadi yang nampak kosong Singkat cerita Karena Pagans yang menyukai Ren Dirinya berniat membuatkan senjata eksklusif untuknya Di tengah kesenangan Ren dan semua waifunya itu Pagans memberitahukan masalah yang tengah ia hadapi Yaitu bahan yang ia miliki untuk membuatnya sudah tidak ada lagi Sontak saja membuat Ren terdiam karenanya Scene berpindah di guild Di dalam terlihat kerumunan orang yang berbondong-bondong karena sesuatu Kanadi pun bertanya pada Natali Yang ternyata orang-orang ramai karena partibadut yang tengah melakukan rekrutan member support Di tengah penjelasan Natali, Kanadi dan Tania menyadari ekspresi wajah Ren Dan membuat mereka berdua cemas melihatnya Namun Melihat Tania dan Kanadi yang dilusut seperti itu Membuat Sora dan Runa memperhatikannya Dan singkat cerita Setelah Runa dan Sora berkenalan dengan Natali Ren memberikan selebaran surat dari Pagans yang meminta Ren dan partinya Untuk menginvestigasi tambang mitril Yang mana mereka pun mengingat ketika Pagans memberitahukan bahwa Untuk membuat senjata istimewa Dirinya membutuhkan biji mitril Tania pun menjelaskan menemik mitril pada Kanadi Yang mana mitril adalah biji yang mengagumkan Meski tambangnya ia dapatkan dari pendahulunya masih ada Akan tetapi mitril yang ada di sana tak pernah terlihat Di tengah Pagans yang meminta maaf karena tak bisa membuatkan senjata spesial tanpa mitril Membuat Ren terdiam Tania dan Kanadi kemudian sudah mengetahui keputusan Ren berikutnya Tak hanya Tania Sora dan Runa juga sependapat Bahkan Kanadi juga sepemikiran dengan mereka semua Pagans pun mempertanyakan mereka yang bisik-bisik Dan ini tanggapan Ren dan keempat waifunya Setelah menerimanya Ren pun mengenakan dirinya dan Pagans juga turut melakukan hal serupa Setelahnya Pagans sedang membicarakan imbalan untuk Ren Ketika ditanya nominalnya Namun tanpa disangka-sangka Ren hanya ingin senjata buatan Pagans Sontak saja membuat Pagans terkejut mendengarnya Pagans mempertanyakan keinginan Ren itu Ren yang mengira imbalannya tidak diperbolehkan Namun ternyata Singkat cerita Di tengah perjalanan menuju tambang Meski Ren karena Dintania nampak sangat bersemangat Namun tidak untuk Runa dan Sora Sora yang masih berlagak sok kuat pun Dikatakan oleh sang adik yang tak jauh beda dengannya Pada akhirnya Mereka memutuskan untuk istirahat Di tepi danau yang tak jauh dari sana Sontak saja membuat semua waifu Ren bersemangat Melihat danau yang sangat indah Kanade pun meminta untuk diperbolehkan mandi di sungai tersebut Tak hanya Kanade Tanya dan si kembar juga ingin mandi di sungai Setelah memohon padat uangnya itu Tentu saja Ren tak bisa menolaknya Kanade yang sembrono pun melepaskan bajunya begitu saja Sontak saja membuat Tanya refleks langsung menutupinya Di tengah Ren tengah bersandar Dirinya dihampiri oleh dua tupai Ren pun langsung menjinakkan mereka untuk jaga-jaga Jika ada ancaman yang mendekati semua waifunya Ren pun nampak hendak tidur sebentar di sana Scene kemudian berpindah di para waifunya tengah mandi Karena gue gak mau kena kuning Gue skip bagian ini Sora dan Runa nampak iri dengan kemantapan dari bodi Kanade dan Tanya Di tengah sendagura mereka mengenai Opai Tanpa mereka sadari sesuatu mendekat ke arah Kanade Dan ini yang terjadi Mendengar suara teriakan Kanade Membuat Ren terbangun dan melihat para tupai yang tidak bereaksi sama sekali Ren pun langsung bergegas ke sana Dan ketika sampai Melihat kemantapan dari keempat waifunya itu Membuat Ren memerah karenanya Dan inilah ekspresi dari empat waifunya tak sengaja diintip Singkat waktu Di tengah rasa penyesalan Ren Runa nampak tengah menyadarkan Sora yang tidak sadar kendiri karena telah diintip Ren kemudian meminta maaf pada mereka semua Dan dirinya memberitahu akan melakukan apapun demi dimaafkan Kanade dan Tanya pun meminta Ren untuk tidak menarik perkatannya barusan Dan kemudian Ini yang mereka lakukan pada Ren Yang rupanya Tanya dan Kanade hanya tak ingin suasana menjadi canggung hanya karena hal tersebut Runa pun memberitahu dari awal diri tak terlalu peduli meski diintip oleh Ren Dan suara yang nampak telah tersadar dari pingsannya Tanya kemudian menawarkan Ren untuk mandi di sungai Runa pun bertujuan untuk mengintip balik Ren ketika mandi Dan seorang yang kembali pingsan karena membayangkannya Setibanya ditambang Mereka tengah membahas apa yang terjadi sebenarnya terlebih dahulu Ren pun mencurigai hilangnya semua mitri di sana Disebabkan oleh penjarahan Yang mana itulah sebabnya mereka menunggu dulu seperti itu Karena mungkin saja penjarahnya masih ada di dalam Tak lama berselang Ren merasa aneh dengan elang yang terbang di atas mereka Karena Ren yang mengeluarkan suara membuat dua penjarah keluar dari tambang Ren pun berniat menyergap mereka dan memintakan Adi serta Tania Untuk tidak terlalu berhebihan Karena dirinya masih ingin mengorek informasi dari kedua penjara itu Dan ini yang terjadi Mengira sudah tidak bisa mengorek informasi lagi Runa dan suara menawarkan diri untuk mengintip pengingatan mereka Runa dan suara meminta Ren untuk menyerahkan hal tersebut pada mereka Dan kemudian Memori search Terlihat skill memori search yang memacakan cahaya biru yang sangat indah Dan singkat waktu setelah mengetahui semua hal yang terjadi Yang mana penjarahan itu dilakukan oleh beberapa petualang Di tengah Ren yang memikirkan langkah selanjutnya Sora mempertanyakan mereka yang berguna atau tidak Tentu saja Ren menganggap mereka sangatlah membantu Runa dan suara meminta untuk dilulus-lulus oleh Ren Yang mana mereka sangat ingin diperlakukan seperti halnya Tania dan Kanadi sebelumnya Mendengar kegiraan mereka membuat Tania dan Kanadi juga ingin dilulus oleh Ren Namun mereka memilih untuk menahan diri Sesaat sebelum memasuki tambang Ren meminta untuk para waifunya berasumsi bahwa mereka telah ketahuan Tania pun membenarkannya Dan Kanadi yang mempertanyakan alasannya Ren pun memberitahukan para penjara telah mengawasi mereka dari atas Ren yang melihat pergerakan burung tadi yang tidak lazim Ini dugaannya Terima kasih telah menonton